Intro Wakil Bupati Bungo membuka secara resmi acara sosialisasi dan BIMTEK SIPD pada APBD 2021, Senin 20 Juli 2020. Acara yang bertempat di Aula Bapeda Kepuatan Bungo yaitu membahas dan mempersiapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang akan dipergunakan pada tahun 2021 mendatang. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Ibu Dua Bucaraya yang kemudian diikuti oleh tamu atau peserta yang hadir. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Mulai dari perangkat, kelengkapan, dan persyaratan untuk tahun 2021. Masih juga teman-teman media nanti bisa mengakses informasi kegiatan pemerintah kita. Selama ini mungkin berburu berita dan hal seluruh besok bisa lewat handphone. Kami juga evaluasi penerja COVID-19 juga bisa lewat handphone dan juga bisa mematuhi dengan jelas. Contoh kemarin, dinasti UPR misalkan melaporkan bagaimana perusahaan ini cukup banyak kertas dan kembang. Besok lewat sisi ini, maka kita bisa lihat capihan hari per hari, bulan per bulan tidak lagi mungkin perlu menyampaikan laporan dalam kertas. Mudah-mudahan, karena kita berlangsung dengan baik, akhirnya adalah penyakit yang biasa mengharapkan kita Allah SWT. Selain itu, hal ini untuk meminimalis peran kertas yang selama ini menjadi lampiran atau dokumen pemerintah daerah. Dan sekarang pemerintah daerah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin agar terwujudnya SIPD ini. Kita berharap dengan sistem ini nanti ada informasi tentang pembangunan, ada informasi tentang keuangan. Saya ingin nanti buat iminan daerah bisa langsung memantau bagaimana perusahaan capihan serapan setiap UPD. Selama ini kan laporan lewat kertas terus, tapi dengan ini sistem, maka kemudian kita bisa pantau setiap saat, setiap hari lewat handphone. Dan juga masyarakat, termasuk media juga nanti bisa memantau bagaimana informasi pembangunan di kabupaten umum. Termasuk serapan UPD berapa persen, nanti bisa kita pantau semuanya. Inilah salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah, termasuk informasi pembangunan juga pada masalah pemerintah daerah. Sehingga mudah-mudahan di depan dengan sistem ini, maka seluruh UPD kita mempunyai kesiapan hari ini, sengaja dikumpulkan untuk memberikan bintek. Mudah-mudahan ada kesamaan persepsi, kesamaan prekesi dalam memahami sistem tersebut dengan baik. Sehingga minggu ke depan, MK Pungo juga sebagai satu kabupaten yang siap untuk menerapkan SIPD tahun 2021. Tim Liputan Buona TV melaporkan.